Intro Jakobus Dilaban, pengacara yang tersangkut kasus pencemaran nama baik terhadap Wakapolda Kepri, Brigjen Polian Fitri kembali disidangkan di pengadilan negeri Batang. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Reni Pitua Ambarita, Jaksa Penuntut Umum Samso Sitinjak menghadirkan Wakapolda Kepri, Brigjen Polian Fitri sebagai saksi korban. Di hadapan Majelis Hakim, Wakapolda Kepri menjelaskan duduk persoalan yang menyeret terdakwa sampai ke persidangan. Wakapolda Kepri juga mengaku sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap terdakwa, hanya saja ia ingin ada pembelajaran yang nantinya menjadi efek jerah bagi orang lain untuk tidak menyebarkan kebencian, menghina maupun menimbulkan gangguan sosial di wilayah Kepri, khususnya kota Batam. Saya ingin memberikan satu pandangan bahwa kita dengan kemajuan teknologi ini harus mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik dan positif dan punya paedah. Jangan kita mengenal orang hanya untuk mencari musuh. Belum pernah bertemu wajah, tapi sudah dijadikan musuh dalam bergaulan di media sosial. Tentunya ini hal yang tidak baik dan tidak fair. Kenal wajah belum, sudah jadi musuh. Padahal dengan kemajuan teknologi tentunya kita mudah mengenal orang, mudah mencari persaudaraan, mudah mencari sahabat, dan semakin banyak kawan-kawan kita berada di belahan bumi ini. Dalam kesempatan itu, Yen Fitri juga secara berlapang dada meminta permintaan maaf Jakobu Silaban di hadapan persidangan. Meski sudah memaafkan terdakwa Jakobu Silaban dengan ikhlas, wakab oleh Kepri juga berharap tetap harus ada efek jera dari majelis hakim kepada terdakwa, sehingga ke depan ada dampak sosial yang baik bagi masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Ringhebat melaporkan.